Oke, sekarang saya sudah ada di dalamnya seri 430 Coupe, jadi ini kayak 330i, tapi ini seri kupenya ya. Ini warna birunya kayak di depan situ. Sekarang kita coba aja asesan kondisi kaca kebuka, injek rem. Nah seperti itu bunyinya. Cuma iDrive belum menyala karena ini belum di setting, belum di PDI, baru datang juga. Latusan yang waktu servis sudah lewat. Untuk kaca, nah ini kalau nggak ditutup dia nggak mau jalan auto up-nya ya. Dia sudah ada sensor jepitnya. Seperti itu. Untuk isi speedo, jadi ini sudah BMW Life Cockpit ya. Karena sudah iDrive 7 juga. RPM sama kecepatan berlawanan arah. Jadi tengahnya bisa buat informasi banyak. Ini ujungnya bisa diganti-ganti. Ini ada informasi berkendara. Terus ini power hematork. Kita coba dengerin suaranya bentar ya. Nah kayak gitu. Kemudian ada lagi. Nah ini, gravity meter. Setelah gravity meter. Nah ini, ini untuk media. Dan ini mode berkendara tampilannya. Indikator baterai. Kemudian kembali lagi. Di kiri ini ada indikator untuk bensin juga. Sama ini indikator mesin. Suhu mesin. Nah ini ya. Tadi dari sini tombolnya BC untuk ganti-ganti info di MID. Dan ini auto high beam-nya. High beam-nya juga ada auto. Dan ini sein juga di tuas yang sama. Di kanan ada support wiper dan intermittent service interval aktunya dan sudah auto. Pedal shift di kanan untuk naikkan. Dikiri menurunkan. Setir ini di kiri cruise control. Di kanan untuk adu string switch. Karena ini M Sport Pro trim-nya. Dia sudah pakai variable steering juga. Ini ya. Jadi file kulit. Dengan tulisan emboss. Tulisan M. Untuk mengaturan steer di sini. Tilt dan telescopic. Lengkap. Udah dikasih pair juga. Jadi ngaturnya gampang. Bahan ini di sini soft touch. Belum ada head up display. Kemudian ini ada mid speaker. Eye drive belum bisa nyala tapi udah eye drive 7. Dia belum di PDI ya. Jadi belum bisa nyala. Untuk AC climate control. Dual zone. Di kanan bisa set suhu dua arah masing-masing. Tapi fan speed ini masih gabung. Arah semburan juga sendiri-sendiri di sini. Seperti itu. Lengkap sampai ke defogger kaca depan. Untuk suhu dia terpanasnya ada di... Nah ini 28 ya. Dan terdinginnya ada di... 16. Terdingin ada di 16 dia. Ini arah semburannya. Kembali lagi ke depan. Sudah auto juga. Climate control. Air circulation. Max AC. Menu. Sama front rear defogger juga udah dapet di sini. Framing nya silver ya. Aluminium. Ini untuk short touch eye drive. Previous next track di sini. Ini untuk radio. Dan ini volume. Short touch volume. Dan ini kuncinya ya. Karena M dia dikasih tulisan stripping merah. Biru seperti ini. Di bawah ini ada wireless charger juga. USB tipe A. Power outlet di tengah. Sama dua buah cup holder. Ini tutupannya. Seperti ini kalau ditutup. Short nya dia carbon silver gini ya. Dipinggi ini bahannya soft touch. Kalau kena paha dia empuk. Lanjut ke transmisi dia 8 speed. Seperti ini. Belum yang model crystal kayak X7 gitu ya. Karena ini kan model biasa. Ini tuas eye drive. Sama shortcut nya. Untuk mengatur layar di atas. Dan di sini ada ada start stop. Ini ada start stop. Ini vehicle stability control. Sama mematikan social parkir. Ini tombol lanjut start stop nya ya. Nah ini mode berkendara nya. Ada sport. Comfort. Eco pro. Sama adaptif. Jadi sudah adaptif juga suspensinya. Dan ini auto hold. Untuk parking brake lock nya. Sudah elektris. Ngaruh ke sini. Kalau mode berkendara. Nah ini tipe sport. Ini comfort. Nah ini Eco pro. Jadi biru dia. Seperti itu. Lanjut. Nah ini. Karena layarnya masih mati. Kita nggak bisa lihat kamera parkir nya ya. Di sini. Untuk. Konsol tengah. Di sini dia empuk ya. Soft touch. Kenyal-kenyal. Di bawahnya dibuka. Ada tempat pemimpanan. Dengan backlight. Warna kuning. Sama USB type C. Untuk kecas gadget. Bawahnya juga dilapaskan karet nih ya. Jadi ngegrip. Nggak rattle. Ini jog nya. Sama headdress yang adjustable. Dia. Kombinasi kulit angkantara. Sama sweat. Flag support disini. Bisa dipanjangkan secara manual. Begitu juga yang di sisi driver. Di sini ada tulisan untuk apar. Karena apar nya di dalam. Pembukaan dari soft opening. Dalamnya di lapis blue drew. Bahan di sini soft touch. Ini ya. Ambient light nya di tengah. Di depan penumpang depan. Bahan di sini juga soft touch. Ada airbag di sisi penumpang depan. Pilar A juga ada airbag nya. Untuk seat belt. Dia di belakang sana. Dan dia bisa keluar. Framing nya. Untuk mendekati bahu kita. Supaya ngambilnya gampang. Nggak ada hand rip. Plafon nya full black. Di kiri visor nya. Vanity mirror. Lampu sama card holder. Sun roof juga udah ada. Di sini. Nggak bisa dibuka ya. Belum PDI. Lampu. Baca. Sudah LED juga. Ini salah satu. Atau ini dua-duanya sekaligus. Ada ambient light juga. Nyorotnya dari atas sini. Di sini. Sepion belakang. Sepion tengah. Elektrochromatic atau dimming ya. Di kanan visor. Nah ini ada vanity mirror. Sama lampu juga. Sama card holder. Plus mic untuk telepon. Sisi driver. Nggak ada hand grip. Karena memang nggak ada hand grip ya. Di mobil ini. Ini tadi hazard nya. Segitiga ikut berdenyut. Jadi khas. Mobil. Eropa. Ini tadi layout your trim. Sekarang kita. Lihat keluar. Pengaturan jog. Sisi driver. Di sini. Elektris ya. Dengan. Set bolster. Jogapan tubuh yang bisa diatur. Sama light support. Yang harus dipanjangkan secara. Nah ini. Light support nya. Seperti itu. Transmisi. Matic tentunya. Dengan pedal. Footrest di pojok. Dan pedal model piano. Sudah di lapis list juga. Ini terbuka mesin. Jadi khas BMW. Tarik dua kali. Ini untuk lampu-lampunya. Jadi dia sudah auto juga. Untuk lampu. Lengkap. Focke lamp depan. Focke lamp belakang juga. Ini lampu utama. Dari sini. Dan ini untuk matiin. Ada headlamp leveling juga. Ini ambil light sampai ke sini ya. Bahan soft touch. Untuk bunyi klakson. Seperti itu bunyinya. Lanjut ke era door trim. Speaker nya sudah pakai Harman Kardon ya. Kayak 330i yang improvement. Di Twitter juga dari Harman Kardon. Door handle di sini. Ini garnish chrome. Ada power door lock. Dan ini speaker nya. Di sini. Ada dua buah memory seat juga. Jendela cuma dua. Makanya power unit juga cuma dua. Sudah di mirror. I take free track. Ini untuk buka bagasi belakang. Ada bottle holder dan door pocket. Dia memanjang begini ya. Dekat mobil coupe. Bahan dari atas ini soft touch. Ini soft touch. Ini juga soft touch. Yang bawah ini baru hard plastic. Jadi atasnya soft touch semua. Shield plate tulisan clamp. M juga sudah ada di sini. Nah kita nyalain chain nya dulu. Sudah frameless ya. Ketika ditutup dia baru naik. Nanti merapatkan diri. Nah seperti itu. Untuk masuk ada asek smart key di sini. Model sentuh. Defender ada simbol M. Gronklenos dia. Standar ya. Kas mobil coupe. Memang gak terlalu tinggi. Apalagi ini sehedan basisnya. Untuk ban beda tapak. Yang di depan ini. Dia menggunakan 2540 R19. Karena ini trim and sport. Puro calipurnya beda. Jadi warna merah begini. Lebih racing. Dan display nya juga lebih lebar. Serta velg nya dia juga dari M. Dengan model akar kaku. Seperti ini. Corner sensor sampai di pucuk. Bemper depan ya. Dan ini adalah lampu nya. Jadi untuk lampu. Sudah BMW laser. Lampu utamanya projector LED. Lampu besar yang cluster di bawah biru-biru nya itu. Yang hexagonal ini. Itu. DRL nya. Ini fog lamp nya juga sudah LED. Dengan corner sensor lagi. Jadi total di depan ada 6 corner sensor. Di grill nya yang besar ini. Juga ada corner sensor nya. Jadi ini grill nya memang digedein sama BMW. Supaya beda. Sama seri 3G20 yang menjadi basis nya. Kita coba lihat ke ruang mesin. Nah ini. 2000 cc. 4 cilinder. Twin power turbo. Maksudnya 1 turbo tapi 2 kipas. Ada sparkboard juga. Bikin tambah rigid chasis nya. 258 HP 400 Nm. Emang bertenaga banget sih. Terus. Tapi belum dikasih peredam ya. Sayang nya itu. Kita tutup dulu. Awas. Untuk sien nya. DRL tepian luar. Ada sien juga di spion. Satu garis. Seperti itu. Ini tulisan M. Ini tampilan spion nya dari depan. Untuk masuknya ada akses matki juga. Ada sentuh di depan. Dan ini tampilan dari spion nya. Ini untuk kuncinya ya tadi. Kita lihat ke dalam. Ini tampilan dashboard di sisi penumpang depan. Penumpang depan pengaturan juga sudah elektrik. Dengan pengaturan set booster yang bisa diatur jepitannya. Belum bisa matiin airbag penumpang depan juga. Untuk ke belakang sini ada tuas. Kita dorong. Tapi belum mau maju ya. Belum di PDI. Kita coba masuk. Di belakang ada si deck pocket. Yang menariknya. Di belakang juga gak dianaktirikan ya. Walaupun head. Room nya gak seberapa gede. Tapi. Suhu bisa diatur sendiri di belakang sini. Sama arah semburannya. Yang masih ikut fan speed. Di depan. Makanya masih ada kisi-kisi AC nya. Ada dua buah USB. C. Masih ada sedikit tonjolan di sini. Di belakang si driver juga ada si back pocket model jaring. Nah ini. Dengan ambient light di bawah. Di belakang ini juga bahannya masih premium ya bahannya. Ini soft touch untuk di armrest. Di bawah sini ada tempat penyimpanan untuk botol minum mungkin. Di atasnya juga soft touch. Ada gantungan hook juga. Pilar B nya ini soft touch juga. Nah ini atapnya kurang. Yang agak melandai karena mobil kupi. Di pilar C ini ada airbag. Seat belt. Dengan bordiran warna merah biru. Jadi khas M. Dan dia rapi. Headrest di sini fix. Menariknya ini juga dikasih armrest ya. Dengan dua buah cup holder. Di sini. Serta ini bisa dilipat. Nah. Porsi 20 di tengahnya. Untuk akses bareng ke belakang bagasi. Lanjut di atasnya ada top tether. Dia sovix sama speaker. Lampu baca juga tersedia di kabin belakang. Plus ambient light ya. Menyorotnya dari situ. Untuk jok seperti ini. Dia kombinasi kulit sama sweat di tengahnya. Ini ada isofix di bawah. Begitu juga di sebelah si satunya. Ini ada bahan soft touch semua. Ada penyimpanan sama armrest dan speaker. Nah ini biar bisa maju ke depan. Untuk mendekatkan dirinya ke penumpang. Sekarang kita lihat ke bagasi. Kurang lebih Lightroomnya segini lah ya. Dan dia masuk. Nah. Karena frameless. Window line-nya dia dark chrome loh. Disini. Jadi kesannya nggak norak. Untuk ban belakang. Sebelum itu kita lihat juga cakramnya. Dia juga cakram warna merah. Jadi M. M Sport Pro. Di belakang 22535R19. Jadi cakram depan belakang. Jelas. Ada antara syakvin. High mount stop lamp. Rear defogger. Nah ini untuk tampilan dari speaker-nya. Desain stop lamp disini. LED bar. Dan dia lebih melandai gini. Mengikuti bentuk tubuhnya. Kalau G20 kan. Lebih tegak-tegak. Kalau ini dia lebih melandai. Karena lebih emosional. Desain LED di bawah. Dan ini kalau yang di kanan. Ini buat fog lamp. Ini ada air intake ya. Corner sensor juga lengkap. Di belakang ada 6. Tiga kiri, tiga kanan. Penalpop 2 asli. Ada reflektor. Dan ini ada diffusor-nya juga. Jadi lebih sporty warna gitar. Tampilan bawahnya. Lampu plat nomor sudah. LED. Kamera mundurnya di belakang sini nih. Kecil. Nah itu. Penempatannya unik ya. Kita coba buka. Sebenarnya elektrik loh. Tapi belum aktif dia. Di sini ada untuk. Tuas untuk melipat. Bangku di depan. Tampilan bagasinya. Di bawah sini udah gak ada tempat penyimpanan apa-apa lagi. Udah RFT. Ada tempat penyimpanan toolkit. Di sini. Dan ini harus di dorong lagi. Nah kayak gitu. Ada gantungan belanjang juga. Di kanan dan di kiri. Dan segitiga. Kalau on emergency. Masih dipencet ya. Buat nutup. Tapi belum aktif. Di belakangnya ada ducktail. Dan ini emblemnya 430i. Jadi at outputnya setara mobil 3000cc. Tampilan dari belakang secara overall. Tanki bensinnya. Ada tulisannya. Minimal RON91. Rekomendasi RON95. Ketika dibuka. Ini ada katupnya di dalam ya. Dan ada corongannya juga. Jadi bisa buat taruh begitu. Supaya gak keleleran. Dan melukai bodi. Kembali ke depan. Kita coba matiin semuanya. Ketika dimatikan seperti itu. Ada tadi. Kelihatan ada individual door warning juga ya. Ini kondisi ketika bangkunya semua terlipat. Kondisi maksimal buat nyangkut barang. Oke kita keluar. Ini disini memory seat. Kalau sisi sebelah. Passenger dia dummy ya. Ada welcome light juga disini. Dan kita coba kunci. Masih. Belum di PDI. Dia bisa pakai tombol ini. Dan ini juga bisa buka. Buka bagasi. Tapi belum di PDI. Jadi belum bisa. Oke. Terima kasih sudah menonton video saya. Mengenai. BMW 430i. Yang ini yang coupe. Untuk harga dan nomor tepon kotak marketing. Bisa dicek di kolom deskripsi. Ganteng yang mana coba. Sekian.